assalamualaikum selamat bergabung kembali dengan channel saya Ahmad Fadil Rajat dalam konten kuliner traveling dan reportasi hidrabat ibu kota negara bagian Telanggana di India Selatan adalah tempat yang memiliki banyak restoran rasa makanan disini cuma dua enak dan sangat enak dengan harga yang masuk akal mengunyi hidrabat tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mencoba irani chai dan Osmania biskuit saya sekarang ini lagi berada di Charminar di Supla Charminar ada tempat minum irani chai dan Osmania biskuit yang sangat populer namanya Nimra Cafe sangat dekat dengan carminar tidak begitu sulit menemukan lokasi Nimra Cafe selain hanya berjarak beberapa meter dari ikon kota hidrabat Charminar Nimra Cafe juga sangat populer diantara banyak restoran di sekitarnya perhatikan saja bila ada orang berkerumun dengan antrian dan sebagian lagi keluar menenteng cangkir berisi chai itulah Nimra Cafe ya seperti umumnya orang India masyarakat hidrabat juga sangat mengemari teh susu yang mereka sebut chai dimana-mana bisa kita temukan kedai irani chai dengan mudah namun Nimra Cafe adalah tempat yang paling diminati saking ramainya kedai mereka kadang tidak bisa menampung semula pelanggan untuk bisa menikmati segelas irani chai disini pelanggan harus rela minum segera berdiri itu karena rasa susunya itu lebih lebih kental dan lebih kerasa dan biskutnya juga ringan jadi enak dicocok ke dalam teh dan harganya sangat kurang satu biskut cuma 600 rupiah dan satu chai ini harganya 2.411 dan tempat ini sangat penuh apalagi hari minggu seperti sekarang ini irani chai adalah teh susu khas hidrabat yang tidak akan kita temukan di bagian lain di India apa yang membuat irani chai begitu spesial bila chai di daerah lain menggunakan rempah seperti kayu manis cengkeh dan jahe irani chai menggunakan kardamom dan saffron dua rempah yang sangat spesial dan tergolong rempah yang mahal kemudian chai di tempat lain susu dan tehnya dimasak sekaligus sedangkan irani chai teh dan susunya dimasak secara terpisah kemudian baru dicampur bahkan tehnya dimasak hampir satu jam dengan cara divakum jangan lupa bila anda ke hidrabat yang harus anda coba adalah irani chai dan osmania biskuit kebiasaan masyarakat hidrabat memulai pagi atau melewati petang dengan segelas irani chai dan beberapa potong osmania biskuit ini telah berlangsung bertahun-tahun sehingga membuat irani chai dan osmania biskuit menjadi elemen yang tak terpisahkan dengan hidrabat menyebut irani chai dan osmania biskuit berarti menyebut hidrabat melihat masyarakat hidrabat terela antri demi segelas irani chai dan sepotong osmania biskuit bagi saya jauh lebih menarik daripada memikirkan siapa penemu resep ini dan bagaimana awalnya minuman dan kue kering ini menjadi bagian dari masyarakat hidrabat saya sendiri beruntung bisa ikut antri untuk segelas irani chai dan sepotong osmania biskuit di kota ini akhir Februari lalu sebelum akhirnya India ditutup untuk turis karena serangan covid-19 jika ditanya apakah saya rela antri lagi? tentu saja bisa dari atau tidak makanan dan minuman bisa menjadi identitas sebuah daerah dan saya bangga menjaksikan langsung bagaimana irani chai dan osmania biskuit melekat di hati dan lidah masyarakat hidrabat dan menikmati like, share, subscribe like, share, subscribe bye 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 bye